Halo dia gamers, hari ini aku mau nge-review produk kategori terbaru dari Digital Alliance, yaitu di eDrive Ini dia 3 produk terbaru kategori SSD atau Solid State Apa sih SSD itu? SSD itu adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada chip memory flash Seperti halnya smartphone, drive USB, atau tablet ramping Semua chip memory tersebut dapat diakses pada saat yang sama Sehingga jauh lebih mudah untuk mengakses informasi dengan kecepatan lebih tinggi Berbeda dengan HDD karena drive tidak harus menunggu piringan apapun berputar ke titik yang tepat untuk menemukan informasi SSD biasanya digunakan dan trending pada masa kini untuk PC dan laptop Agar performanya menjadi lebih baik dibanding HDD umum Nah sekarang di antara 3 jenis produk via drive, aku akan mulai mereview yang paling pertama yaitu SSD 2.5 inch SATA 3 6 Gbps Transmission protokolnya adalah SATA 3 dengan performa 6 Gbps menggunakan 3D non-flash SSD 2.5 inch ini memiliki kemampuan performa yang cepat, rate hingga 560 Mbps dan rate hingga 520 Mbps Sudah support fitur trim dan smart Di eDrive SSD 2.5 inch ini memiliki 4 variasi size yang disediakan Mulai dari 128GB, 256GB, 512GB dan 1TB Lalu produk kedua adalah SSD M.2 2280 SATA 3 6 Gbps DA Drive SSD M.2 2280 ini mempunyai 3 variasi size yaitu 128GB, 256GB dan 512GB Performa dari storage yang satu ini memiliki angka rate di 540 Mbps dan rate hingga 490 Mbps Dan yang terakhir ini adalah SSD M.2 Pro NVMe PCIe generasi 3 Dengan interface PCIe generasi 3 dan dibanding dari SSD kelas M.2 sebelumnya SSD M.2 Pro ini tergolong memiliki performa yang paling cepat Kecepatan performa dari SSD tipe ini mencapai rate di 2130 Mbps dan rate hingga 1720 Mbps Dan terdapat 3 variasi size-nya yaitu 256GB, 512GB dan 1TB Nah dari ketiga di eDrive yang udah aku review ini Bisa menjadi salah satu alternatif tilihanmu sebagai tempat penyimpanan berbagai akses datamu secara lebih cepat Jadi tunggu apa lagi hari gini gak pake SSD? Di SSD ini bisa kalian dapatkan di online store tilihan kalian Oke mungkin segitu aja review dari aku Aku Regina, sampai jumpa di video selanjutnya